Horor, satu kata ini bisa menggambarkan bagaimana kondisi terkini penyebaran COVID-19 di India. Di negara itu, angka kematian telah mencapai angka melampaui 200 ribu jiwa. Peningkatan kasus corona di India membuat munculnya berbagai cara untuk mengatasinya. Salah satunya mereka menggunakan kencing sapi dan kotorannya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Praktik terapi kotoran sapi semakin populer di India sejak pandemi COVID-19 menyerang. Orang-orang meyakini kotoran dan urin sapi memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh hingga menyembuhkan COVID-19. Banyak dokter menyayangkan praktik pengobatan COVID-19 dengan kotoran dan urin sapi di India. Tradisi tersebut justru dianggap bisa menyebarkan penyakit lain. Di negara bagian Gujarat, India Barat, beberapa orang secara rutin mendatangi penampungan sapi untuk melumuri tubuh mereka dengan kotoran dan urin sapi. Orang-orang tersebut percaya ritual tersebut bisa meningkatkan kekebalan tubuh melawan virus corona. Bahkan membantu mereka pulih dari infeksinya. Dalam kepercayaan Hindu, sapi adalah simbol suci kehidupan dan bumi. Selama berabad-abad, umat Hindu di India telah menggunakan kotoran sapi untuk membersihkan rumah hingga dalam ritual keagamaan. Secara umum, mereka meyakini kotoran tersebut memiliki khasiat terapautik dan antiseptik. Saat peserta ritual menunggu campuran kotoran dan urin sapi di tubuh mereka mengering, mereka memeluk dan memberi sikap hormat kepada sapi di tempat penampungan. Kemudian mereka mencuci tubuhnya dengan susu. Para dokter dan ilmuwan di India dan seluruh dunia telah berulang kali memperingatkan agar pengobatan alternatif tersebut tidak dilakukan. Komunitas dokter melihat tindakan tersebut dapat menyebabkan rasa aman yang salah dan memperumit masalah kesehatan. Dokter Jayalal mengungkapkan, tidak ada bukti ilmiah yang konkret bahwa kotoran sapi atau urin mampu meningkatkan kekebalan terhadap COVID-19. Semua dilakukan hanya dengan dasar keyakinan. Di sisi lain, dokter Jayalal mengungkapkan, ada juga risiko kesehatan dalam menjalani ritual tersebut. Hewan seperti sapi bisa saja menularkan penyakit lain melalui kotoran mereka. Ada juga kekhawatiran bahwa praktik tersebut dapat berkontribusi pada penyebaran virus corona karena melibatkan orang yang berkumpul dalam kelompok. Mari kita doakan bersama agar kasus corona di India segera meredak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam David Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.